Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Mizuno Wave Rider 26 setelah 100 km Terima kasih banyak untuk Mizuno Indonesia dan juga starting line yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini tidak disponsori oleh pia manapun Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, tip tombol subscribe yang warna merah yang dibawa ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarnya lari Video ini gak akan lagi ngebahas dan membedah sepatu ini satu-satu Karena udah pernah saya bahas di first run impressionnya apa aja yang bisa kita dapatkan dari Mizuno Wave Rider 26 ini Tapi di video ini akan lebih ngebahas gimana sih kondisinya dan juga performanya setelah saya gunakan sejauh 100 km Wave Rider adalah line up yang paling termasyur setahu saya di brand Mizuno Running Jadi di kategori Mizuno Running yang paling terkenal yang menurut saya adalah Wave Rider Jadi kita sekarang ada Wave Rider 26 di tahun 2022 kemarin Dan ini sudah saya pakai 100 km gak usah lama-lama langsung kita bahas aja Mulai dari beratnya terlebih dahulu Setelah saya timbang manual Di ukuran saya 42 ada di angka 280-an gram Yang mana itu masuk kategori standar Gak ringan karena tidak di bawah 250 gram Tidak berat juga karena tidak di atas 300 gram Jadi saya kategorikan sepatu ini untuk beratnya standar atau tengah-tengah Namun demikian untuk feel rightnya sendiri gak kayak 280 ya Menurut saya kalau perasaan saya pada saat lari di atas sepatu ini Feelnya itu kayak 300-an gram Jadi kayak ngerasa berat aja Gak tau kenapa sepatu ini padahal 280 tapi feel rightnya itu kayak 300-an gram Tapi itu masuk akal kalau teman-teman nanti lihat apa aja yang sebenarnya bisa dikasih dari sepatu ini ya Kemudian lanjut untuk uppernya sendiri Uppernya ini saya suka banget Uppernya itu agak berbeda walaupun dia bahannya sama-sama mesh Cuman dia lebih breathable dan lebih Feelnya itu kayak apa ya Kayak bukan sekedar lembut Tapi lembutnya itu feelnya beda lah pokoknya Yang jelas dia itu sirkulasi udaranya enak Di kaki atau di jari-jari kita itu enak Dan dia itu tapaknya lebar banget ya Jadi cocok buat teman-teman yang kakinya lebar sih Jadi gak usah harus upsize atau mikirin sempit apa enggaknya Karena ini tapaknya atau base dari sepatu ini sendiri itu udah besar Toe boxnya itu gede banget Jadi mengkompulir teman-teman yang kakinya lebar Selain itu untuk upper fitnya saya seneng banget sepatu ini Upper fitnya enak terutama di bagian tengah ke belakang itu upper fitnya nempel banget Gak pernah ada sama sekali rasa-rasa slip Ataupun gak enak gitu ya Jadi mantep banget untuk depannya ini juga nyaman Karena memang ini bukan sepatu speedy Jadi gak perlu yang narrow Tapi nyaman ngasih comfort yang sangat cukup Karena paddingnya cukup banyak di kolarnya Paddingnya juga banyak Kemudian di tangnya atau lidahnya ini juga banyak untuk paddingnya Tapi cukup tidak berlebihan Paddingnya banyak tapi tidak berlebihan Karena kalau berlebihan biasanya saya malah gak suka Tapi ini pas memberikan comfort yang cukup menurut saya Di Wave Rider 26 ini untuk di kategori daily trainer Dan kondisinya setelah 100 km gak ada tanda-tanda sobek Ataupun bolong ataupun lem yang copot Gak ada sama sekali ini masih kokoh banget untuk uppernya Jadi 100 km masih awet banget sih Jadi tidak ada permasalahan berarti di upper Mizuno Wave Rider 26 Mantep sih untuk 100 km-nya Lanjut ke midsole-nya Ini adalah bagian paling krusial yang menentukan banget karakter dari Wave Rider 26 ini Dia menggunakan sistem Mizuno Energy Yang mana terdiri dari dua Ada Mizuno Wave yang berwarna biru Platnya di sini Kelihatan ya yang berwarna biru di sini Dan juga Energy Foam Energy Foam yang ada di atasnya atau foamnya yang digunakan Jadi kalau menurut saya Tadi saya bilang feel ride-nya terasa lebih berat daripada berat sesungguhnya 280 gram tapi feel-nya itu kayak 300an gram gitu ya Itu karena Mizuno Energy-nya menurut saya Kenapa? Karena dia lebih cenderung ke stability-nya Jadi sepatu ini berusaha menemukan titik tengah antara cushion dan juga stability Kalau cushion, kalau terlalu empuk Biasanya sepatu nggak akan stabil dan akan lebih mudah goyang Ini akan membahayakan ya Jadi dikasih Mizuno Wave-nya ini Menjadikan stability-nya mantep banget Jadi stability di sepatu ini mantep banget Tapi memang mengorbankan Responsifnya menurut saya jadi agak kurang Sehingga terasa lebih berat sepatunya Untuk feel ride-nya dibandingkan berat sesungguhnya Cuman kalau teman-teman yang memang lagi nyari Stability Daily Trainer Tapi tetap empuk Ini mungkin bisa menjadi jawaban terbaik Karena kalau saya ukur manual dengan durometer Untuk Energy Foam-nya ada di angka 30an Yang mana itu masuk kategori standar ya Dan memang rasa cushion dan empuknya itu masih masuk banget Jadi empuknya Energy Foam-nya itu enak banget ya Jadi bukan semata-mata kalau ini lebih condong ke stability shoes Jadi kerasa-keras nggak sama sekali Bahkan ini masih terasa empuk dan nyaman Comfort-nya dapat banget Tapi jangan salah untuk stability Urusan stability nggak diragukan lagi Dan ini tuh cocok banget untuk foam-nya ya Untuk midsole-nya itu cocok banget buat teman-teman yang flat foot Kemudian mungkin kelebihan berat badan, overweight Dan juga overpronation Ini sepatu bakal cocok dan aman banget buat teman-teman sekalian Kadang sepatu itu bisa mencederai Tapi kalau di sepatu ini kayaknya bakal safe banget ya Kalau untuk kenceng gimana? Menurut saya untuk kenceng di tempuran masih masuk Walaupun bukan yang terbaik di kelasnya Tapi kalau sampai threshold, mungkin sampai race Saya agak meragukan Karena ya ini lebih condong ke daily trainer Enak dipakai santai Apalagi cari sepatu yang aman-aman Agak mengurangi resiko kita terkena cedera Ya mungkin sepatu ini adalah jawabannya Lanjut ke outsole-nya Outsole-nya setelah 100 km Masih bekerja dengan sangat baik Kalau teman-teman lihat ini memang rubber-nya tebal Jadi saya rasa umurnya bakal panjang banget Teman-teman bisa prediksi sendiri sih Ini berapa km untuk umurnya Karena ini sudah saya pakai 100 km Masih seperti ini kondisinya Dan untuk di bagian rubber-nya Atau karetnya ini Nggak full cover ya Karena pasti bakal berat banget Dan dia itu tebal-tebal banget Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih Setebal ini Untuk karetnya yang warna-warni Yang warna biru, merah, dan juga hitam Itu adalah rubber-nya Yang menjadi tumpuan utama Dan di belakang sini tetap dikasih Di depan yang paling banyak dipakai oleh teman-teman pelari Kemudian di belakang juga Teman-teman terutama yang masih pemula Biasanya masih pakai heel strike nih Jadi belakang ini masih banyak tergerus Meskipun demikian Walaupun biasanya miss strike Tapi kalau kita jalan Kalau kita menuju kemana gitu Biasanya juga masih pakai heel Jadi tetap harus dikasih nih rubber Di bagian belakang Biar tetap awet untuk Mizuno Energy Yang ada di atasnya Kalau saya simpulkan sepatu ini Setelah saya gunakan 100 km Memang durable banget Ini salah satu sepatu badak sih menurut saya Kalau 100 km kondisinya masih seperti ini 500 km saya rasa bakal enteng banget Dilalui sepatu ini Ya tetap tergantung penggunaan ya Tapi kalau saya rasa ini sepatu badak banget Dan ya Kalau lihat bodi setelah 100 km aja Masih sebagus ini gitu ya Teman-teman yang penasaran sama harga Dan juga belinya dimana Langsung kepoin aja Instagram starting line Atau linknya saya kasih di deskripsi Balik lagi itu pendapat pribadi saya tentang sepatu ini Jadi teman-teman boleh banget gak setuju Kalau ada koreksi Masukkan pertanyaan dan juga pembahasan Bisa langsung sharing di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat video-video bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya saya upload berbaru Tentunya seputar punya lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh